selamat sore selamat bergabung di kelas telekomural saya Mutiara Andela saya akan mengampu mata kuliah ini selama satu semester bersama kalian jadi bersabarlah dengan saya saya ya begini ya tidak good looking tidak good rekening ya tapi mudah-mudahan punya good knowledge ya untuk kalian sebentar ya sebentar saya cek karena teman kalian ada yang masih bermasalah oke sebentar ya rekan-rekan saya coba cek dulu masalahnya dimana ini biasa terjadi pada pertemuan pertama oke sebentar ya selamat menikmati oke mari kita mulai kelas kita mudah-mudahan tidak ada masalah lagi oke rekan-rekan sekali lagi selamat datang di kelas telekomural saya Mutiara Andela saya akan mengampu mata kuliah ini nah agar kita dapat gambaran pembelajaran yang akan berlangsung selama semester ini mari kita mulai dengan sebuah trailer dari film penyalur silahkan dilihat trailer ini dan nanti saya akan menikmati persoalan moral apa yang dianggap dalam film ini terima kasih 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 Oke, mari kita mulai Kia Tarigan Kira-kira persoalan moral apa Yang diangkat dalam film ini Kia Tarigan Silahkan mikrofonnya dinyalakan Baru masuk Romo, jadi enggak tahu Oke, kita tunggu Marcelino dulu aja Kalau gitu ya Yuk, Marcelino Putra Candana Persoalan moral apa yang diangkat dalam film penyalin cahaya? Marcelino, silahkan Mikrofonnya dinyalakan Tadi tayangannya putus-putus Romo, jadi kurang paham Oke Feren, Maria Nanti jawabannya enggak boleh Tidak bisa nonton Selanjutnya ya Feren, Maria Filmnya tadi Tentang apa Feren Jadi dia tuh Tentang Dituduh gitu Dia mabuk Tapi Dituduh orang tuanya Kalau dia tuh Uangnya kuliah Dibuat untuk mabuk-mabukan gitu Romo Oke Jangan percaya sama orang lain Jangan percaya sama orang lain Kalau Feren, Maria Kamu percaya pada orang lain enggak sih? Percaya Romo Tapi harus melihat orangnya seperti apa dulu Oke Kita sudah mulai dengan Feren, Maria Kita akan coba mendapatkan informasi lebih lanjut Vincentia Apa yang mau ditambahkan? Mbak Vincentia Septiana Baik Romo, apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar Oke Terima kasih Romo atas kesempatannya Kalau dari saya Saya akan menambahkan Mungkin dari film tersebut itu Ada yang namanya Senioritas ya Romo Jadi ada perpeloncoan gitu Kan itu mabuknya juga gara-gara kakak tingkatnya Dan yang korban yang Yang dikira Dia dimarahin sama orang tuanya dikira mabuk itu Kan itu termasuk korban perpeloncoan oleh kakak tingkatnya Jadi mungkin disini pesan moralnya Kita mungkin sebagai kakak tingkat Tidak boleh ada rasa senioritas kita terhadap adik tingkat kita Gitu Romo Terima kasih Oke Waktu insada kemarin mengalami perpeloncoan juga? Tidak Romo Tidak Oke Yolanda Guyanita Tadi menurut Yolanda filmnya Tentang apa sih Yolanda? Kalau ada persoalan moralnya Persoalannya apa Yolanda? Iya itu tadi di cuplikannya Ada si cewek nginep di tempat temannya Nah disitu Dia mencuri data-data orang lain yang Mau nge-print atau fotokopi di tempat temannya gitu Romo Oke Jadi kamu lebih Memberi fokus pada pencurian data Oleh tokoh Suryani Nah kita masih mau mengumpulkan Informasi lebih lanjut Marcela Tri Lestari Tadi trailnya bisa apa Mbak Marcela? Apakah terdengar? Ya terdengar Silahkan Marcela Sudah terdengar Romo? Sudah terdengar Oke Seperti Pak Samarannya itu Sebelumnya Saya pernah menonton Romo yang saya ingat itu Tidak boleh menyerah Setelah itu Mau mendengarkan orang lain Dan juga Sama seperti Feren tadi Romo Tidak boleh Percaya orang lain Tidak boleh mudah percaya Gitu Romo Oke Mengapa kamu setuju dengan Feren? Jangan mudah percaya pada orang lain Marsela Silahkan Mengapa kamu menggarisbawahi Kata-kata Feren Maria Kita tidak mudah Kita sebaiknya Tidak mudah percaya pada orang lain? Melihat dari Olangnya terlebih dahulu Si Romo Dimana dia sikapnya Kalau misalnya sikapnya baik Ya mungkin kita bisa mudah Percaya dengan orang lain Tapi kalau misalnya dia Tidak baik Atau Bersikap buruk Itu Kita jangan mudah Terpercaya dengan orang tersebut Oke Kita tambah lagi pendapatnya Mbak Francisca Usfa Oke Kebetulan tadi saya dengar Lalu yang saya ingat itu cuman yang Bunyinya gini Gue mau ngambil data-data Mau curi data-data Gitu Romo Tadi yang di film itu Kan di Nah Gak tau yang terlintas di benak aku tuh Apapun itu Maksudnya Lebih ke moral keagamaan sih ya Maksudnya Maupun salah atau enggak Ya kan mencuri itu salah Sia gitu Gitu sih dari aku Romo Oke Apapun kepentingannya Tapi mencuri itu salah Gimana Mbak? Agnes Ada pendapat lain Mbak Agnes Hesti Aku kurang lebih sama Kayak yang dikatain Feren sama Marcella Jangan mudah percaya sama orang lain Sedengar aku Seperti itu Mengapa sih Penting banget Tidak Cepat percaya pada orang lain Mbak Agnes Karena Kalau kita berekspetasi tinggi Nanti terus tiba-tiba Gak sesuai Sama apa yang kita harapin Itu juga Menyakitkan Oke Kok kayak pacaran ya Ekspektasinya Jangan tinggi-tinggi Nanti Tapi ini bukan Konsep Tercewa Oke Melania Pannauma Oke Sester Melihat Sester Trailernya tadi Iya Romo sedikit Mohon maaf Romo dan teman-teman Mungkin agak ribut Karena saya ada di kampus Juga Saya tidak di kampus Sester Iya Romo Jadi yang Untuk saya Sebenarnya film itu Sudah pernah ditonton Romo dan Bagus sekali Bagaimana Dia memperjuangkan Haknya Yaitu Pada akhirnya Dia melawan Kan disana itu Sebenarnya terjadi Banyak hal yang Apa namanya Apa namanya Kebohongan-kebohongan Seperti itu Jadi Karena Yang Sebenarnya kan Perempuan itu Dilecehkan Terus dia Mau membongkar Semuanya itu Dan Dia mempunyai Cara sih Begitu itu Yang menurut saya Tertarik Dan bagaimana Dia berusaha disana Karena Bagaimana orang yang Berduit itu Memiliki uang itu Dapat melakukan Segala-galanya Seenaknya Begitu kepada Orang-orang kecil Itu Romo Terima kasih Terima kasih Sester Jadi Ada isu Kebohongan Bisa Hoks Bisa juga Apa ya Suara Mereka Yang minoritas Perempuan Termasuk Kelompok minoritas Maka seringkali Kita perlu Memberikan Penguatan Kepada Perempuan Jadi nanti Kita akan Mencoba Melihat Kasus ini Dari perspektif Moral Oke Terima kasih Semuanya Rekan-rekan Atas Jawaban-jawaban Kalian Nah Kasus tadi Kita Gunakan Untuk membuka Kelas Kita Karena memang Kita akan Membahas Kasus-kasus Moral yang ada Di sekitar Kita Oke Nah Teman-teman Terutama Buat kalian Yang Dari Kampus Yang Beragam Ini Materi yang Sedang kalian Nikmati Ini Disusun Oleh Koordinator Yaitu Romo Rukianto Yang ada Di kampus Lima Di Kota Baru Mudah-mudahan Setelah Insada Kalian Semakin Kenal Kampus Di Sanatadharma Ada Lima Ini Adalah Beberapa Tim Yang Menyusun Materi Kuliah Teologi Moral Ini Hampir Semuanya Dari Kampus Lima Wajahnya Sangar-sangar Oke Rekan-rekan Tema Pertama Yang Akan Kita Bahas Dalam Deologi Moral Ini Adalah Panggilan Kepada Kekudusan Saya Lagi Pikir-pikir Apakah Kita Akan Menggunakan Film Ini Atau Film Yang Lain Apakah Film Ini Masih Yang Terbaik Untuk Berbicara Tentang Panggilan Kepada Kepudusan Di Sanata Dharma Tentu Nama Ignatius Lila Sangat Terkenal Rekan-rekan Dan Sebagai Orang Muda Mudah-mudahan Dia Sosoknya Dukat Pernihan Pernihan Saya Kata Kita Berkut Dia ingin menjadi Pilgrim Dia ingin Jero Selim Dan Bikir Seperti Pilgrim Orang Dengan Do Tentang Death Before It Does Not Scare Me Tema pertama yang akan kita bahas adalah Kaum milenial dan kesucian Kita akan melihat film Inyazio Atau film yang lain Yang nanti saya tentukan Dan kita akan diundang untuk menemukan makna kesucian dan moralitas pada era milenial Sekarang saya mau tanya-tanya dulu Siapa yang tadi belum saya ajak bicara Saya akan ajak bicara Oke kita ke Veronica Petriani Oke Mbak Veronica Petriani Kalau saya tanya Orang suci atau orang kudus pada zaman ini Mbak Veronica Siapa yang ada dalam benak kamu Mbak Veronica? Mudah-mudahan pertanyaannya tidak sulit ya Bapak Paus Bapak Paus Mengapa Bapak Paus? Veronica pilih Karena menurut saya Menurut Veronica gimana? Iya Mbak Veronica ini menjawab dengan senyumnya Cuman karena saya nggak bisa menerjemahkan arti senyumnya Mbak Veronica Maka sebaiknya senyumnya diterjemahkan dalam kata-kata Mengapa Bapak Paus Kamu pandang sebagai orang suci? Mbak Veronica Setelah ini Mbak Graciana Victoria Siap-siap ya Mengapa Paus yang dipilih Mbak Veronica? Oke Sambil mempersilahkan Mbak Veronica untuk pikir-pikir dulu Graciana Victoria Silahkan diambil Apakah ada tokoh lain Mbak Graciana? Menurut saya pada zaman ini yang merupakan orang suci adalah Orang yang rela menderita dan menerima kesusahan orang lain Dan membantu sesama yang hidup dalam keterbatasan Oke Contohnya siapa sih Mbak? Kalau kita mencari orang di dunia ini yang memenuhi kriterinya Mbak Graciana tadi ya? Iya Roma Contohnya seperti orang yang di pinggir jalan yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri Sedangkan orang lain yang datang dan membantu mereka Mereka lah yang disebut dengan orang yang suci pada zaman ini Oke Jadi ada orang yang memiliki kebutuhan dan ada orang-orang yang membantu pribadi itu Maka kita boleh menyebut orang itu sebagai orang suci Kalau Mbak Yolanda Dianita Siapakah orang suci pada zaman ini Mbak Yolanda? Kalau menurut saya orang suci itu orang yang mau menolong orang lain tanpa memandang latar belakangnya seperti apa Terus orang yang tanpa pandang bulu gitu loh melihat orang lain seperti apa Menurut saya seperti itu Oke kalau misalnya saya tanya nih Mbak Yolanda jujur ya Mbak Yolanda itu orang suci bukan sih? Kalau jawaban saya jujur menurut saya saya masih belum bisa disebut orang yang suci Mengapa Mbak Yolanda saja dari kejauhan maka tuh suci loh Mbak? Kalau berdasarkan jawaban saya tadi kan orang suci menurut saya itu tidak memandang orang lain tanpa pandang bulu gitu kan Cuman dari pribadi saya sendiri terkadang saya masih melihat orang lain dari pandangan saya dulu gitu loh Masih melihat orangnya seperti ini seperti itu Oke jadi menurut Mbak Yolanda saya masih struggle sih melihat sesuatu tidak hanya dari perspektif saya tapi juga dari perspektif orang lain Yusepius Aditya Kamu orang suci tidak sih Yusepius Aditya? Ya halo orang suci itu orang yang mau dan dulunya itu berbuat baik kepada sesama selalu menghargai sesama Yaitu rela berkorban untuk merelakan nyawanya demi kepentingan bersama begitu Oke Lalu berani untuk melakukan hal yang terbaik begitu Oke sekarang saya memberikan kuis kepada kalian Buatlah kalimat terkait dengan kesucian Menggunakan kata fotocopy Biar yang berpikir tahu bahwa sedang kita minta untuk bersuara Mbak Brigita Laras Mbak Brigita Laras Mbak Cindy Gupita Sari Lalu Nando Kira-kira bisa enggak ya Kalian membuat kata terkait dengan kesucian Menggunakan kata fotocopy Kira-kira bisa enggak ya Omong sesuatu tentang kesucian Menggunakan fotocopy Kiatarikan juga siap Oke Brigita Laras Sudah ketemu belum Mbak Brigita Belum Romo Belum Mau berpikir sampai tengah malam Jangan lama-lama ya Oke Kita Tanya-tanya dulu Mbak Cindy Gupita Sari Sudah ketemu Mbak Cindy Omonglah sesuatu tentang kesucian Menggunakan kata fotocopy Saya akan memberikan clue kepada kalian Carlo Akutis Boleh Buka Google Carlo Akutis Kesucian Oke Kita akan menambah lagi Petra Simatupang Kesucian Dengan menggunakan kata fotocopy Kita Tambah lagi Claudia Christina Yang lagi sisiran Ya Mungkin sisiran Membantu menjawab pertanyaan Ya Ya Romo Sebentar Oke Menurut saya Kalau dari Kata fotocopy Kesucian itu Berarti Mengikuti Atau fotocopian Dari ajaran Tuhan Seperti Oke Sebuah usaha Fotocopian Dari ajaran Tuhan Oke Saya apresiasi Keberaniannya Mbak Claudia Mbak Petra Sudah ketemu Kesucian Dengan menggunakan Kata Fotocopy Kesucian Adalah Fotocopy Kemurnian Akhla Dan melipatkan Bersih Secara moral Dalam pikiran Perkataan Dan selanjutnya Dari Nando Ini kalimatnya Enggak panjang-panjang Kok Teman-teman Tapi Nando Pantas kita beri Apresiasi Berani Brigita Laras Sudah ketemu Menerapkan Keajaran Tuhan Gitu Romo Menerapkan Ajaran Tuhan Oleh Mbak Brigita Laras Iya Iya Tarikan Yuk Kesucian Menggunakan Kata Fotocopy Sebagai Makhluk ciptaan Tuhan Kita harus bisa Memfotocopy Kepribadian Tuhan Memfotocopy Kepribadian Tuhan Oke Saya sore hari ini Akan menawarkan Yang dikatakan Oleh Carlo Apudis Menjadi Suci Itu Menjadi Original Bukan Fotocopy Menjadi Suci Suci Itu Berarti Kita Menjadi Original Bukan Fotocopy Oke Mbak Brigita Laras Pernah Memakai Sesuatu Yang Tidak Original Mbak Brigita Laras Barang Gitu Karomo Barang 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 Apa Yang Kamu Pernah Pakai Tapi Tidak Original Gak Ada Misalnya Mbak Brigita Laras Sepatomu Sepatomu Merek apa Mbak Brigita Laras Kalau boleh Tanya Macam Macam Romo Macam Macam Original Atau Kawi Original Original Boleh tahu Mereknya Gak Mbak Brigita Laras Misalnya Adidas Adidas Kalau Beli Sepatu Adidas Sekarang Berapa Misalnya Saya Tau Mbak Brigita Laras Sedang Ulang Tahun Kalau Saya Pengen Membelikan Kamu Sepatu Adidas Bedanya Adidas Original Sama Adidas Kami Apa Mbak Brigita Laras Mungkin Kenyamanannya Pas Dipakai Itu Rumah Oke Kalau Boleh tahu Harga Adidas Original Berapa Siapa Tau Saya Punya Rezeki Lalu Saya Pengen Membelikan Mbak Brigita Laras Sepatu Adidas Sesuai Ukuran Kaki Kamu 900 900 Mbak Brigita Laras Mahal Sepatunya Ya Oke Reka Reka Tema Pertama Pertama Kita Adalah Original Jadi Kesucian Dalam Bahasa Orang Muda Sekarang Itu Berani Menjadi Original Suci Itu Berani Menjadi Original Kita Tidak KW Kita Tidak Fotokopian Itu Kita Akan Membahas Tema Itu Oke Kita Akan Lanjut Dulu Rekan Rekan Dan Buat Kalian Ini Seringkali Menuntut Kita Untuk Berani Berubah Sebagaimana Dinyanyikan oleh Sia Dalam lagunya Pertanyaan setelah lagu ini Sia selamat menikmati 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 seperti kita takut selamat menikmati untuk saya sendiri untuk menikmati tidak tidak harus terus menikmati selamat menikmati menikmati oke oke kesucian menikmati jadi pertanya jadi pertanyaan selamat menikmati jawabannya jawabannya selamat menikmati menurut 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 siap 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 selamat menikmati oke siap kesucian menurut siap kesucian menurut menurut siap siap nah kalau menurut kesucian menurut ketika kita meninggalkan dunia ini kita meninggalkan sesuatu menjadi lebih baik nah itu menurut saya oke lalu ada satu lagi ya cuma saya lupa satu lagi apa ya tadi tadi waktu dengerin lagunya inget ya melihat kalian jadi lupa ya oke saya saya play lagi aja ya biar saya inget ya nah ini dia ya agar suci itu adalah membuat hidup kita bermakna ya matter nah itu dua perspektif tentang kesucian menurut siap oke rekan-rekan kita akan lanjut ya setelah kita bicara tentang kesucian kita ngobrolin apalagi sih di kelas lalu yang kedua kita akan berbicara tentang menjadi manusia yang bebas dan bertanggung jawab ini tema yang saya kira kita semua sudah nangkep ya lalu yang ketiga adalah tema seksualitas di kelas agama kita sudah bicara tentang tubuh nah kita akan secara khusus menganggungi terutama seksualitas di era media ya hidup kita mengubah kita cara kita privasi kita akan menonton film ini kita akan menonton film ini apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi ini yang terjadi kita bisa menikmati itu orang yang dibuat ini dia orang yang membuat mereka tidak menyatakan Film ini judulnya adalah Trust Seperti tadi pembicaraan pada awal ya Beberapa dari kalian bicara Jangan mudah percaya Terutama pada orang asing Dan ini terjadi dalam film Trust ya Seorang gadis remaja Dia kenalan Daring dengan orang asing Yang dia kemudian ketahui bahwa Usia orang itu jauh lebih tua Daripada yang dia posting di media sosial Dan bahkan ternyata dia juga melakukan Pelecehan seksual Kekerasan seksual ya Dengan memposting foto gadis itu ya Di internet dan menyebarkannya Nah yang menarik tentu dari film itu adalah Bagaimana orang tua sekolah Itu berusaha membantu dia ya Untuk keluar dari persoalan Nanti kita akan nonton film itu Pada tema seksualitas Nah setelah tema seksualitas Kita akan omong tema apa lagi ya Di kelas teologi moral Nanti kita juga akan melakukan webinar ya Kita melakukan weekend moral Dengan webinar Lalu setelah itu Kita akan memasuki tema-tema yang lebih sosial ya Teman-teman perdamaian Keadilan dan lain-lain Nanti kita akan coba lihat Tema apa ya Ini adalah salah satu Kasus yang menarik Terutama terkait dengan isu ekologi Fungsi kita dan ekosistemnya Sekarang perusahaan Memayangkan Menginggilah semua mekanisme perlindungan Terhadap masyarakat ada Wilayah ini yang Ini proyek sawit Merencanakan untuk masuk Bapak layak ini Tidak boleh peruksahan apapun Orang kaita Perusahaan apapun Tidak boleh masyarakat Oke, untuk tema ini kita juga akan melakukan webinar ya kita akan mengundang narasumber yang punya kompetensi di bidang ini untuk share kepada kalian ya sehingga nanti kalian bisa ngobrol dengan mereka nah teman-teman itu adalah tema-tema yang akan kita berharap selama satu semester ini mudah-mudahan tema-temanya menarik nanti kita akan detail-detailnya akan kita share ya kepada kalian di LMS di sekitar tema keempat menjadi influencer perdamaian, keadilan, dan lingkungan hidup nah tadi kalian sudah banyak bicara tentang ajaran ajaran gereja, ajaran katolik, dan seterusnya kita tentu akan membahas itu lalu bagaimana saya akan menilai kalian nanti akan ada dua tugas untuk kalian lalu ada UTS dan UAS ya, tidak lebih dari itu tugasnya dua, satu ujian, dan satu lagi ujian akhir semester ya lalu dinamikanya LMS sudah ada isinya silahkan kalian membaca-baca ya lalu mungkin kami akan melakukan survei kalau kalian menyaksikan video atau film ya tentu ada dokumen gereja dan seterusnya kurang lebih itu dinamika yang kita tawarkan kepada kalian oke, lalu karena kelas ini masih berlangsung secara daring jangan lupa kalian presensi di LMS ya nah, kelas ini soal presensi sangat sangat apa ya, sangat lapang ya jadi kalian diminta untuk presensi kalian sudah mulai bisa presensi tengah malam 0000 WIB sampai 23.55 WIB jadi seharian ya kalian boleh presensi maka jangan tidak presensi karena nanti presensi ini akan digunakan oleh kampus untuk mengizinkan kalian ikut ujian atau tidak ya dan kalau presensi kalian di bawah 75% kalian tidak boleh ikut ujian akhir semester ya secara di atas kertas maka pastikan kalian presensi dan kalau ada halangan untuk presensi misalnya lupa dan seterusnya kalian perlu kontak saya ya lewat grup alasannya apa ya, kalian tidak presensi agar nanti saya bisa mengoreksi presensi yang ada di LMS oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita karena ini adalah kelas pengantar apakah ada pertanyaan dulu dari kalian kalau ada silahkan raise hand atau langsung saja open mic kalau ada pertanyaan apakah ada pertanyaan UTS akan punya nilai 30% UAS akan punya nilai 50% tugas, setiap tugas akan bernilai 10% jadi kalau kalian hanya mengerjakan UAS nilai kalian 50% kalau kalian hanya mengerjakan UTS nilai kalian maksimal cuma 30% maka angka 100 itu harus diperjuangkan tidak boleh kalian hanya mengerjakan UAS UTSnya nggak dikerjain tugas-tugasnya nggak dikerjain itu kalian akan sulit untuk selamat di kelas teologi moral jadi semuanya perlu dikerjakan karena tidak mengerjakan tugas tertutur juga nilainya lumayan besar kalau dua-duanya tidak dikerjakan itu 20 poin dan kemungkinan UTS dan UAS kalian tidak bisa nilainya sempurna maka nilai-nilai itu harus diperjuangkan oke apakah ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan terima kasih atas kehadiran kalian di kelas ini paling lambat besok pagi saya akan memberikan aktivitas kepada kalian untuk minggu depan saya akan pikir-pikir malam hari ini apakah kita akan memakai film Inyazio atau tidak kalau memakai film Inyazio kemungkinan saya akan mengubah sedikit pertanyaannya jadi jangan coba-coba mengambil rangkuman film dari internet karena pasti tidak menjawab pertanyaan saya dan biasanya kalau tugasnya itu salah konsep nah ini saya akan memakai metodenya Masterchef Indonesia yaitu langsung masuk suruh ngerjain lagi ya kalau ketahuan jawaban kalian ngambil dari internet jangan dikira saya enggak tahu gampang mengenali kalian tuh ngambil dari internet bahasanya terlalu baik dan enggak nyambung dengan yang saya tanya karena yang saya tanyakan selalu saya kaitkan dengan tema teologi moral jadi jangan coba-coba nyontek dari internet dan kalau kalian sama-sama nyontek itu ketahuan ya tugas kalian terlalu mirip satu sama lain maka saya akan mencari siapa mencontek siapa atau kalian nyontek bareng-bareng dari internet so please don't do this at home jangan dilakukan di kelas ini oke rekan-rekan saya kira pengantar awal kita untuk mata kuliah ini sudah selesai kita biasanya akan kuliah satu jam saja ya karena kelas daring maka kita akan lebih banyak berdiskusi lalu materi-materi yang ada tersedia di LMS itu kita andekan kalian membacanya ya saya tidak akan mengulang apa yang sudah ada di LMS ya kita akan mengembangkan di kelas kita oke rekan-rekan terima kasih atas perhatian kalian pada sore hari ini selamat sore jangan lupa presensi saya tunggu sampai 23 5 5 nanti kalau besok ada yang tidak presensi saya cek saya akan langsung mempermalukan kalian di grup BA ini 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 nama 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 nanti kalau kalian tidak mengumpulkan tugas tidak mengumpulkan UTS tidak mengumpulkan UAS saya akan mempermalukan kalian di hadapan seluruh kelas ya agar kita saling membantu satu sama lain ya karena kita seringkali tidak bisa sendirian kita perlu orang lain ya dan untuk kelas ini jangan lupa kita senantiasa malam mingguan karena selalu kita bergandengat tangan selamat sore semuanya terima kasih dan sampai ketemu lagi selasa depan terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.